Terdakwa kasus suap, Dewi Yassin Limpo kembali menjalani sidang tipikor beragendakan pemeriksaan saksi. Sidang tersebut menghadirkan 5 orang saksi yang seluruhnya pernah bekerja di Komisi 7 DPR RI. Mantan anggota Komisi 7 DPR dari fraksi Hanura, Dewi Yassin Limpo, menjalani sidang pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan penerimaan suap terkait usulan penganggaran proyek pembangunan infrastruktur energi terbarukan di Deyai, Papua. Menghadirkan saksi-saksi meliputi 2 orang anggota Komisi 7 DPR, Bambang Haryadi dan Jamaludin Jafar, serta 3 orang tenaga ahli Komisi 7 DPR yaitu Riri Azriana dan Ayutia Fitri. Sebelumnya, jaksa penuntut umum dari KPK yaitu Amir Nurdianto menyatakan, Dewi menerima uang 177.700 dolar Singapura atau 1,7 miliar rupiah dari Kepala Dinas ESDM Kabupaten Deyai, Papua, Irenius Adi dan pemilik PT. Abdi Bumi Cendrawasi, Setiadi.